Intro Kita mau mancing kemana bang? Ya di air lah nyok Memang ikannya banyak bang? Oh sudah barang tentulah nyok Pokoknya nyok Kamu kalau sudah ikut mancing dengan saya Kamu tenang saja nyok Sudah pasti kamu pulang itu bawa ikan banyak nyok Tapi umpan kita cacing bang Biasanya bang Kalau mancing itu bang Bisa dapat besar bang Pakai telur semut bang Aduh nyok Orang memancing itu Tidak tergantung dengan umpannya nyok Tapi bagaimana teknik dalam memancingnya? Saya mancing di air yang tidak ada ikannya saja Bisa dapat banyak nyok Kalau tidak ada ikannya bang? Bagaimana dapatnya bang? Hmm ya tergantung dengan tekniknya lah nyok Bagaimana caranya bang? Kamu tinggal mancing di pinggir jalan nyok Kamu tunggu tukang ikan lewat Model 50 ribu sudah dapat ikan banyak kamu nyok Itu namanya kita membelinya bang Bukan mancing bang Mancing juga nyok Cuma saja cara mendapatkannya dengan teknik membeli Itulah bang Maunya kita tadi bang Harus cari telur semut bang Untuk mancingnya bang Tidak perlu itu nyok Justru nyoknya Kalau kita mancing dengan umpan telur semut itu Ikannya pasti akan takut dia ada berani makan nyok Kok bisa begitu bang? Ya iyalah nyok Ikannya itu pasti akan takut mendengar umpannya itu teriak-teriak nyok Coba saja nyok Kalau telur kamu itu dicucuk sama pancing Kira-kira kamu teriak tidak nyok? Ya iyalah bang Nah semut juga akan seperti itu nyok Kalau telurnya itu kamu cucuk dengan mata pancing Pasti teriak dia nyok Makanya kita pakai cacing saja nyok Tapi kalau cacingnya dicucuk Apa cacingnya tidak teriak juga bang? Itu juga ada tekniknya nyok Makanya kamu jangan cucuk dari telurnya Tapi dari mulutnya Supaya dia tiada teriak nyok Betul juga ya bang ya Sudah pasti betul lah nyok Kalau saya tiada betul pun Pasti kamu yang salah itu nyok Ayo nyok Sekarang kita kesana Sebelum ikan-ikan iku makan siang nyok Oke bang Ayo Emangnya bang Kalau ikannya sudah makan siang Apa nggak mau makan lagi bang? Ya bagaimana dia mau makan nyok? Habis makan siang dia pasti tidur siang lah nyok Ini dalam sungai ini nyok Semuanya ikan isinya itu nyok Kita tinggal pancing-pancing saja nyok Kita cari tempat yang bagus nyok ya Ya bang Cari tempat yang bagus lah bang Baru Eh Orang kaya baru itu nyok Sedang apa dia di situ? Eh nyok Eh lul Sedang apa kamu di sini lul? Eh Lep Nak ke mana kalian? Bawa pancing segala? Ya mancing lah lul Masa mau nyangkul ya nyok Eh iya Tak biasa kalian mancing ni Biasa terconggok saja kat kampung tu Ini mengisi waktu luang kami lul Disalah-selah kesibukan kami dengan penyok kan nyok? Ya betul bang Kesibukan kalian ni apa rupanya? Ya duduk-duduk lah lul Namanya juga preman Kami tu setiap hari sibuk Duduk sana Duduk sini Nah hari ini baru kita punya waktu luang untuk mancingkan nyok Ya betul bang Hari ini mancingnya Hei Orang lain tu sibuk kerja lep Bukan duduk-duduk saja Kalau duduk-duduk je Itu namanya pengangguhan Hei Kamu jangan merendahkan profesi duduk-duduk lul Itu profesi terhormat itu Anggota dewan itu setiap hari kerjanya pun duduk Ya kan nyok? Ya Mereka untuk duduk saja Itu harus menghabiskan modal Milyaran rupiah Itu belum tentu duduk Tapi kalau kami ni preman terbesar di kampung belacan ini Setiap hari kita bebas mau duduk di mana saja Ya kan nyok? Ya bang Hei Terserah engkau je lah lep Engkau ni cakap mana pernah tak betul Nah itu kamu tahu Kamu sendiri di sini sedang apa rupanya lol Aku tengok kebun ni lah Kebun siapa ni kamu tengok-tengok lol Kebun akulah kebun siapa lagi Aku beli dari pakcik Leman Dia jual murah dengan aku Tapi herannya aku lep Dari sejak aku beli ni kebun sawit ni Hingga sekarang belum pernah pula aku panen ni Kenapa kamu tiada panen? Bodoh sekali kamu nyok ya Iya abang Macam mana aku nak panen lep? Belum pernah aku nampak buah sawit ni masak Masa dia muda macam ni aku ada nampak Tapi kalau tua tak pernah aku nampak Oh itu berarti kamu kalah cepat saja itu lol Kalah cepat dengan siapa? Ya sama ninja sawit lah lol Pakcik Leman itu jual kebun ini Pasti juga karena kalah cepat itu sama ninja-ninja itu Kamu mau panen buahnya tunggu tua Aduh kalah rajin sama ninja Ninja itu setengah tua sudah panen lol Kenapa orang itu yang panen lep? Ini kan kebun aku Itu kan kata kamu lol Kalau kata mereka lol Ini kebun milik bersama lol Mereka punya semboyan Siapa cepat dia yang dapat Hmm Kamu panen tunggu tua Aduh ninja itu setengah tua sudah panen Tapi aku kemari tak pernah aku nampak ninja-ninja itu Kamu kemarinya siang atau malam? Hmm siang lah lep Apa pula hal malam-malam aku kemari Hmm Bagaimana kamu bisa nampak ninja-ninja itu? Ya bang Mereka kerjanya itu malam hari kan nyok? Ya bang Malam hari Kalau siang mereka itu tidur Oh Berarti sejenis kekelawah jugalah ninja-ninja itu Ya lep ye Ya hampir sama lah lol Cuma beda posisi tidur saja itu ninja-ninja sama kekelawar Kalau kekelawar tidurnya kan kepala di bawah Nah mereka itu di atas masyarakat lol Aduh tapi tiada mengapalah lol Kamu hitung saja kamu itu bersedekah lol Karena kan kamu orang kaya Nah mereka itu sebenarnya Membantu kamu dalam menyalurkan impak dan sedekah kamu itu lol Hmm Tapi namanya Aku cuma beli pokok sajalah nih lep Tak pernah aku ambil hasilnya Tiada mengapa lol Daripada kamu yang panen ini nanti buah-buah sawit ini Terus harta kamu kan bertambah banyak Nah Kalau kamu tiada sempat untuk menyalurkan sedekah kamu Waduh itu bisa bertambah berat pertanggung jawaban kamu di akhirat lol Betul bang Iya tak iya juga Kau cakap nih Orang kaya itu ya lol ya Berat sekali itu pertanggung jawabannya di kuburnya nanti tuh lol Makanya kami berdua ini dengan penyok Kami berusaha istiqomah untuk tetap menjadi orang miskin kan yok Ya bang betul bang Iya klip Ya iyalah lol Orang kaya itu Masuk surganya itu belakangan kan yok Ya betul bang Karena kamu harus mempertanggung jawabkan perhitungan harta-harta kekayaan kamu itu Berbeda dengan kami ini Apalagi penyok Dia jangan kata harta Daging saja dia tiada punya Istri dia tiada punya Cuma pertanggung jawabannya sebatang karas aja Berarti lebih dulu akulah masuk surga daripada kan ngokolep Membini aku satu Bini engkau dua Oh Orang kaya punya istri satu lebih berat lagi pertanggung jawabannya itu lol Itu namanya suami jolim itu lol Aih Kenapa macam itu? Kamu kan orang kaya lol Masak kamu suruh istri kamu itu bekerja sendiri di rumah itu Masak sendiri Cuci piring sendiri Nyuci pakaian kamu itu sendiri Urus kamu sendiri Sapu halaman sendiri Kan kasihan sekali itu lol Iya tak iya juga eh Coba kamu pandang wajah istri kamu itu lol Masak dari kalian itu miskin sampai sekarang kalian itu sudah kaya Dia masih kamu suruh urus diri kamu itu sendiri saja lol Cuci piring dan semuanya sendiri Kan kasihan lol Coba kamu kasih kawan satu atau dua orang Pasti senang dia itu lol Sebenarnya aku nak saja kalau disuruh berbinik lagi Tapi aku takut dengan binik aku Aduh Aduh Sudah jelas masuk neraka kamu ini lol Kenapa macam itu? Kamu tidak ingat kata Bangudin Song itu lol Takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu hukumnya sirik lol Masuk dalam neraka Ini kamu takut kepada istri kamu Contoh seperti saya lol Saya tidak takut dengan istri saya itu harimau Sumatera Yang kawin silang dengan gajah Lampung itu lol Terus aku mesti macam mana nih lip Coba kamu diskusikan baik-baik dengan istri kamu itu lol Demi kepentingan dan keselamatan dunia dan akhirat kamu lol Amin Betul kau cakap nih lip Kenapalah tak terfikir aku selama ini Kalau macam itu aku balik dululah lip Aku nak diskusi dengan bini aku Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat berjuang lol Kenapalah lambat aku berfikir Kira-kira apa dikasih sama istrinya ya Bang? Kalau prediksi saya 99% dia ada selamat Aduh kasihan ya Bang Ayo nyok mancing kita nyok Ayo ya Bang Ayo ya Bang Ayu Baik Bik Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.